Jadi ya gitu deh Halo guys Welcome back to my youtube channel Dan di video kali ini aku mau review Makanan kekinian Kekinian kali ya Jadi aku mau review Makanan ini Sang pisang Akhirnya keturutan banget Padahal udah lama sih openingnya Udah setahun yang lalu kali ya Gitu di Malang Dan aku baru kesampaian Makanan yang satu ini Jadi ini sang pisang Miliknya usahanya Mas Kaesang Dan aku excited banget soalnya Ya gitu deh Soalnya aku penasaran gitu Pengen tau rasanya gimana Pisangnya gimana Ya gitu deh pokoknya ya Jadi langsung aja Aku mulai icip-icipnya oke Oh iya teman-teman Jadi sejauh ini udah ada Tiga cabang sang pisang bayi kaisang Di kota Malang Dan yang aku beli ini Di jalan Soekarno-Hatta Sebelum patung pesawat Dan selain disini Ada juga di Malang Town Square Dan juga MOG Asek ya Dan ini dia packagingnya Punyu banget Begitu dibuka Kita langsung disuguhi Dengan tulisan Hashtag bukan kue artis ya Kaisang emang bukan artis ya Dan ini dia pesan aku yang cocok Lalu ini yang Bunrol Green Tea Asli ini Green Tea nya Lumer banget tuh Keliatannya Dan aku pengen banget Nicipin langsung Ini dia Potongan pertamanya Wow Ternyata gede juga ya Terpotongnya gitu Mari kita coba Eh penyang deh Belas dua kota Gaknya ya Gemke Mereka Jadi kita makan Gaknya Mari mencoba bang rollnya Kayaknya ya? Kayaknya mau lem, apa mau lem sih? Bentuknya Tidak, diantuknya Kalau tunggu, tidak apa-apa Tidak ada satu-satu Ada teh lalapnya Aku mau makan Tamannya lebih krisis Mereka lebih krisis Kayaknya rasa gelintinya agak seron ya oke guys jadi setelah mencoba yang namanya sang pisang ini jadi aku beli yang bun roll yang rasa grinti sama yang yang biasa itu entah sebutannya apa ya rasanya coklat dan dengan topping tambahannya yaitu cheese oke jadi kayak gini deh ini udah habis waw udah-udah menurutku sih kalau untuk rame-rame ini cocok banget deh ini cemilan satu ini apalagi pas disajiin pas lagi hangat tadi kebetulan aku pas nyobain sih udah udah nggak begitu hangat malahan udah udah nggak ada udah nggak ada apanya udah nggak ada kehangatannya gitu jadi gitu deh kalau misalnya pasti semilim pas lagi hangat kan mantep banget tuh pastinya ya dan aku paling suka di sang pisang ini rasanya itu bener-bener berasa dan kalau misalnya topping kayak topping keju tadi aku coba itu itu toppingnya tuh nggak nanggung-nanggung dikasihnya gitu jadi worth it banget deh pokoknya ya oke oke deh sekian dulu review kali ini dan jangan lupa untuk cobain sal pisang juga belum masih banget ya dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel ini karena subscribe itu nggak bayar oke dan sampai betul lagi di review selanjutnya see you next time